Assalamualaikum Wr. Wb Saya Skiyanta Dari Kepulitian Kepulitian Saldiari Pakuntas Ekonomi di Bersama 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 Di sini saya akan menitir sedikit melaparkan tentang pengertian serta pengetiknya ekonomi di atas Ekonomi Manetel adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus memperlajar sifat, fungsi, dan perang serta pengaruh terhadap perekonomian pada sebuah negara sedangkan pengertian ilmu ekonomi manetel itu sendiri adalah ilmu ekonomi yang memperlajari masalah-masalah kaitannya dengan uang lambangkan keuangan lambangkan keuangan memperlukan mekanisme yang memperlukan proses dikonsumsi serta pembagian hasil pada masyarakat oleh karena itu ekonomi manetel tersebut sangat penting karena dapat diketahui bagaimana proses penciptaan uang di masyarakat tingkat bunga, pasar bunga serta sistem kebijakan moneter dapat mengetahui serta menganalisis konsep dasar ekonomi manetel dalam konsep dasar ekonomi manetel terdapat digolongkan menjadi dua yaitu yang pertama konsep dasar ekonomi manetel konvensional yang kedua konsep dasar ekonomi manetel seria di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi manetel konvensional sebuah konsep yang dimana pada ekonomi konvensional menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu instrument utama dalam ekonomi manetel akan tetapi tingkat suku bunga yang dipakai pada konsep ekonomi seria konsep ini justru dilarang dalam sistem ekonomi seria hal ini dikarenakan sistem bunga diantar sama dengan sistem liba ya ini suatu tambahan yang dipersyaratkan secara pihak di awal perjanjian pada konsep dasar ekonomi manetel konvensional ini terdapat tujuan menganggap utang yang terjadi dari tiga keinginannya itu yang pertama tujuan transisi tujuan transisi ini digunakan dalam rangka pembayaran pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan mereka lakukan tujuan berjaga-jaga tujuan berjaga-jaga ini digunakan untuk mengantisipasi kerugian dan sewaktu-waktu akan timbul terima kasih telah menonton!